Pemirsa senggarut persoalan bisnis bisa membuat orang berbuat nekat hingga melakukan aksi penculikan terhadap rekannya sendiri. Seperti kasus yang ditangani Polres Metro Jakarta Selatan. Pelaku yang merupakan pemilik perusahaan nekat menculik direktur perusahaannya terkait dugaan penggelapan aset. Penggapan lokasi penyegapan korban oleh tim gabungan tersaji dalam gerbek on location. Sudah tidak bisa menghubungi adiknya. Kemarin yang kasus penculikan di sini. S.A. Pelaku penculikan. Inilah dua pelaku penculikan seorang... Inilah rekaman CCTV saat pelaku penculikan membawa kapal. Inilah keempat pelaku penculikan terhadap seorang pria bagi... Jadi misi pertama kita bukan menangkap pelaku ya. Misi pertama adalah menyelamatkan korban dulu. Kemudian kita baru tahu ada urusan dan ada masalah apa si korban ini berdasarkan keterangan dari keluarga korban. Di situ kemudian kita mapping memang bermasalah dengan salah satu rekan bisnisnya. Dan benar mengarah ke arah Cikarang. Di sanalah kemudian kita mencari rekan bisnis yang bermasalah tersebut. Dan benar ternyata di salah satu tempat yang diduga sebagai pelaku, itu korban ada di dalam rumah tersebut. J 그대로 mencari rekan bisnis yang di篇... Kemudian kita menemukan kontak yang salah sampai diading dengQue... Ke water barita kalangan campur... Libuk membawa pat구나 cerc splikanasi disini! Dan benar, kan? Kan? Terti kemudian! Not so iyo kemudian! Terti kemudian kemudian... Terti kemudian ya! Terti kemudian? %. Dari kuda dni? Terti kemudian, Intro kemudian! Ini punya siapa, Pak? Oh, ini kantor Bapak. Tandis penangkapannya kita tentu berasal dari kakak korban. Rekod panggilan, rekod pertemu, rekod lokasi. Kemudian dari lingkungan, kita mengetahui jenis mobil yang digunakan, plat nomor, dan lain sebagainya. Dan dari situlah menjadi fondasi dari tim untuk mengejar di mana pelaku. Jadi kejadian yang dilaporkan pada tanggal 5 Maret 2021, di mana kakak dari korban melaporkan bahwa semenjak tanggal 2 sudah tidak bisa menghubungi adiknya, yang dalam hal ini korban. Halo, Mas. Halo, Mas. Mas, ini residen, kan, ya? Kemarin yang kasus penculikan di sini? Oh, udah beres, ya? Mas, kemarin pas lagi jaga di sini, nggak? Oh, lagi nggak jaga? Nggak, nggak. Mas, masuk malam, ya? Oh, masuk malam. Kalau misalkan yang kemarin itu, posisinya malam terjadian pada saat malam hari atau gimana sih, Mas? Malam-malam kejadiannya? Mas. Kemarin itu pada saat kejadian, nggak ada mencurigakan-mencurigakannya gitu, Mas? Nggak ada kecurigakan sama sekali. Orang teriak-teriak juga nggak ada. Nggak ada sama sekali, Mas? Nggak ada bersangkutan dengan CCTV. Tapi kalau misalkan pihak keamanan, CCTV, segala macem, 24 jam? Tapi nggak ada yang teriak-teriak segala macem, ya, Mas? Nggak ada. Kenal orangnya juga nggak? Yang pelaku-pelakunya nggak? Nggak ada. Oke. Makasih, ya, Mas. Sorry gangguin, ya, Mas. Kemudian tanggal tiga dia mengecek di tempat tinggalnya. Kemudian di tempat tinggal di daerah tempat tersebut, ternyata adiknya juga tidak ada. Dan bahkan mendapatkan keterangan dari lingkungan bahwa adiknya dibawa oleh beberapa orang. Nah, dibawa dan Semi dipaksa. Mirsa, baru saja saya mengunjungi lokasi di mana penghuni Indekos ini diculik oleh empat orang pelaku. Tadi juga sudah dikonfirmasi oleh pihak keamanan setempat bahwa benar tempat yang saya kunjungi di kawasan Tempat Jakarta Selatan ini merupakan lokasi penculikan. Tadi juga disampaikan pihak keamanan setempat bahwa pada saat kejadian berlangsung ini tidak ada korban tidak meminta bantuan atau mempertolongan kepada pihak keamanan. Dan juga tadi dipastikan bahwa keamanan ini diberlangsungkan selama 24 jam penuh. Niatannya itu dari mereka itu agar kerugiannya dikembalikan. Jadi kalau niatan untuk membunuh mungkin bentuknya ancaman ya, tapi masih tidak berdalam ya. Intinya mengganti rugi dari kerugian yang ada di perusahaan. Tindakan abang ke BHA ini pertama kali atau sudah sebelumnya? Sebelumnya pernah. Bisa susah sih. Tidak ada indikat baik atau bagaimana bang? Sampai abang berjebut gitu. Oke, ngomong. Ceritain. Ngomong, klarifikasi bang. Cerita, cerita. Tidak ada komunikasi. Tidak ada komunikasi. Dari ini udah berapa tahun apa pak? Kalau menurut abang gak ada indikat baik BHA sampai akhirnya abang jebuk? Tiga tahun. Tiga tahun. Itu apa aja gimana dari 30M itu kan nilainya pak? Duit semua atau ada barang-barang? Rata-rata aset. Aset. Nah, indikat, apa gak ada indikat baiknya BHA ini bentuknya bagaimana bang? Ada apa dia mengelak, apa dia gak masuk kerja, atau dia kabur-kaburan gitu? Kabur-kaburan. Kabur-kaburan. Nantikan rangkaiannya cukup panjang ya. Banyak peristiwa atau perbuatan-perbuatan yang bisa terjerat oleh tidak pidana. Di antaranya 328 atau penculikan dengan ancaman hukuman 12 tahun. Ada 170 karena di situ ada pengayanaan bersama-sama. Ada juga pasal 368 karena ada perampasan beberapa barang. Di antaranya uang dan termasuk dua mobil. Niat melakukan kejahatan dapat menimpa siapa saja. Kawan pun bisa menjadi lawan. Uang, mau nominalnya besar atau kecil, bisa membuat orang lupa diri, gelap mata, melakukan tindak pidana. Kini para pelaku penculikan harus bersiap mempertanggungjawabkan perbuatannya. Merasakan dingin yang ceruji besi penjara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!